Sebuah benda yang awalnya disebut rudal yang ditemukan seorang nelayan ternyata adalah drone mata-mata Cina. Benda yang merupakan drone kapal selam Cina itu ditemukan nelayan di dekat Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Temuan drone mata-mata di laut Indonesia itu pun sudah tiga kali terjadi sebelumnya. Cahay Houdin, nelayan yang menemukan drone Cina tersebut mengatakan, ia menemukan benda asing mencurigakan, yakni drone berbentuk rudal dengan antena di bagian depan dan sayap di bagian sampingnya. Ia lantas membawa drone itu ke tepi pantai dan meminta bantuan warga untuk menariknya. Setelah ditemukan, drone tersebut diamankan di pangkalan laut udara di Makassar. Drone yang ditemukan nelayan itu adalah drone berbentuk rudal sepanjang 225 cm, ekor 18 cm, dan sayap masing-masing kanan dan kiri 50 cm, serta antena 93 cm. Drone ini juga dilengkapi sensor di bagian depan dan juga kamera. Hal yang menjadi perhatian adalah wilayah perairan tersebut merupakan jalan terbuka menuju Australia Utara. Selain itu, ditemukan pula drone yang sama di Pulau Tenggol, Masalembu, Laut Flores. Sebelumnya, penemuan serupa pernah terjadi pada Maret 2019 di Kepulauan Riau, dekat perbatasan dengan Singapura, serta di dekat pangkalan Angkatan Laut Surabaya. Drone semacam ini dikenal dengan nama kendaraan bawah laut tanpa awak. Drone yang berbentuk torpedo itu dilengkapi dengan sayap yang membuatnya dapat berenang di laut dan berulang kali muncul ke permukaan lalu menyelam. Dekarang ini yang tadinya berwarna kuning, tapi karena begitu naik, mungkin karena merasa penasaran apanya, akhirnya dikerok. Tadinya warna kuning, yang sekarang warnanya seperti ini. Oke, detikian. Terima kasih banyak. Jadi di mata lalu di sini, mata yang menemukan, nelayan yang menemukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!